Hai oba gimana bah tangkapannya kok jauh-jauh diajak ke gedah cuma disuguhi nasi jagung nggak jauh beda sama Madura coba nyesel pasti Aba ke jeda ya pasti nyesel banget ya Abang ngebatin ya kalau-kalau sesuatu hal yang mewah benar-benar disukai Masya Allah satu lagi ini di depan kamera doang bilangnya jagungnya lebih enak apa beneran enak ibu jangan ngelirik dulu ayo tuh Alhamdulillah 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 Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya dimanapun berada dan berjumpa kembali bersama Ating Tantawi gimana nih kabar sahabat semuanya Insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin Olima Amin Nah kesempatan vlog kali ini di pagi hari ini nih Ating Tantawi akan memiapkan sarapan pagi ya biasa apa namanya emak-emak ya kalau pagi-pagi itu pasti sibuk Nah apalagi sekarang ini ada orang tua sahabat salam disini Nah jadi Ating nggak masak yang aneh-aneh ya Masaknya menu-nya menu kampung Apa namanya menu sederhana aja Karena orang tua sahabat salam memang nggak terlalu suka makan makanan yang aneh-aneh ya Sukanya menu-menu yang kampung Nah seperti apa sih pagi-pagi saya kasih surprise dibikinin nasi jagung coba Pasti kaget banget ya udah jauh-jauh di jedah dan ternyata cuma dibikinin nasi jagung Nah ikutin terus sahabat semuanya ya Sekarang saya mau persiapkan menu-nya sederhana banget kita cuma bikin 2 macam aja plus nasi jagung untuk sarapan Nah untuk sahabat semuanya ini biasanya kalau yang di Saudi ya Mereka itu orang Arab itu aneh banget Kalau mereka itu sarapan Melihat kita tuh sarapan dengan nasi Karena orang Saudi tuh nggak pernah sarapan dengan nasi Mereka makannya dengan roti ataupun ada tamis ya Makan makanan ringan nggak bakal makan nasi Makan berat makan ikan pagi-pagi nggak bakal Nah tapi karena kita memang kulturnya kita orang Indonesia Kalau sarapan makan silang makan malam itu kita doyanya emang nasi Jadi walaupun saya yang udah lama di Saudi Arabia ini Tapi tetep cinta banget sama menu-menu kampung Nah ikutin terus sahabat semuanya Kita lihat lagi ngapain nih Umi dan Abah Sahabat salam kita lihat Cari Umi dan Abah Saya akan panggil karena udah siap biar makan bareng Mungkin lagi ngapain Nih Abah Loh kok pada nggak ada di kamar Sahabat salam juga pada kemana Yupa kemana Loh kok nggak ada orang pada kemana ini Oh Allah dicari-cari Pantesan ternyata ada di sini Tuh sahabat semuanya Saya cari-cari pada kemana ternyata tuh Ribut banget ya Nggak bisa tidur mungkin Dari pagi Dari pagi Sini ambil nggak nyari Dari pagi Sini pengen keluar terus Karena sudah seperti di kampung katanya Jadi Dengar suara ayam Dengar suara ayam Itu Jadi beneran Ternak ayam katanya Iya Aduh ternyata Ibu tuh seneng banget Karena pagi-pagi masih makan ayam Pasti kaget banget ya Dari habis subuh Dari habis subuh saya Aduh lelon Dibangunin Ayo comel lihat ayam Tuh sahabat semuanya Abah sama umi kaget banget ya Kok bisa ada ayam ya Dari tu Keduh Seneng banget Ayo bapak buruh Ayo bapak buruh Bapak banyak disana itu ada Jadi aduh ribut banget ya Allah Jadi memang kebenaran sahabat semuanya Disamping rumah ini Ada ternak ayam Tuh di sini ayamnya dan disana ada buruk dan ternyata Aba dan Umi dikira kemana tadi menghilang ternyata mereka lagi nengok ayam pengen nengok ayam ya Allah jauh-jauh dari Madura ke Jedal nengok ayam ya bu ya Allah ayo itu sarapannya udah siap dan ternyata nih pagi-pagi ada juga nih udah dateng tuh pagi-pagi pagi-pagi udah senang jadi kita sekalian nih kita mukbang jadi Umi sama Abah tuh cuma di apa namanya sarapannya cuma kayak gini aja loh ini menunya sederhana banget makanan kampung tuh nasi jagung nah ini saya siapin nasi jagung ya saya gak mau apa-apa cuma mau makan ya ayo tuh kalau yang ini memang doyanannya emang ayo sekarang kita mukbang sarapan pagi jadi hari ini jadi hari ini Umi sama Abah ya enakan di bawah ya yaudah ayo boleh yaudah dibawa jadi Umi sama abah hari ini tuh dikasih apa dikagetin pagi-pagi sama suara ayam dan suara burur bilang bilang kasihan adik sini ayo apa sebulinya ayam burur ramping ramping gak bisa tidur ya karena pas banget di sampingnya kamar Abah itu ayam sama burungnya yaa yaa tapi tadi malam saya ayo apa ya Abah saya nak keluarga di sini sebenarnya saya nak nak nyukupi mudah-mudahan saya mendoakan mendoakan saya sampai tiba tadi malam minta minta tulisan siapa dekat si terbaik dekatnya sama sahabat-sahabat saya dikirim doa iya amin soalnya saya gak gak punya pembalasan doa itu bah doa itu kalau doa tiap hari mudah-mudahan saya gak doa iya diusatkan makannya iya oh ini udah lapar iya amin makasih banyak Abah Umi buat doanya kita juga selalu ngedoain Abah dan Umi gitu amin ini kita misalnya terbaru kalau panjang angin malah sampai saya sampai banyak orang selalu banyak suruh baca ke guru saya ini bukan doa namanya orang si RSK saya itu menghargai tebang harta banyak banyak apalagi ini dikasih ini dikasih cuma saya karena kita anggapnya orang tua sendiri makanya gitu ayo sekarang Abah piringnya kok dilariin pakai piring mana piringnya enggak jangan pakai ini kayak gitu enggak pakai piring enggak 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 jangan itu enggak bagus pakai piring enggak kasih piring sahabat salam nyuruhnya jangan pakai piring tapi kan menunya ini kan balado kayak gitu enggak apa kalau saya makan banyak harus makan yang banyak saya memang sengaja nyiapin nasi jagung dan nasi putih karena tahu Abah sama Umi itu pasti kesukaannya nasi jagung jadi Yupa mau nasi putih oh Yupa ternyata udah ketularan gawat nanti minta bikinin nasi jagung terpaksa kita memanggil Dariya famili ah iya samsur ikram dia enggak doyat anehnya kalau samsur ikram orang madula tapi enggak doyat nasi jagung ya aneh aneh tapi nyata tuh apa hati-hati ini balado terongnya lebih pedas dari yang kemarin kecil ya di Indonesia ya yang setahun lagi jadi jadi dua hari lagi jadi dua hari satu bak kok itu dikasih nasi jagung masam suri gak bakal makan 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 satu setelah jadi bikin masak sama dua hari sudah nah sampai semuanya kita mau sarapan dulu ini sarapan nanti nanti ada cerita buat abah di kampung ya gas kalau di Saudi kalau kita kan di sini gasnya apa namanya gak pake bukan tabung kecil-kecil ya jadi tabung yang bawahnya 2.600 kilo gitu ya jadi langsung melalui selam jadi ternyata di Saudi gas itu di mobil itu banyak pengalaman ternyata selain ngerawat apa namanya apa kaget saya bisa ngerawat pasien kalau itu bidang itu dia untuk bantuin melahirin Aisyah timun ini darah yang masih putih nah apa apa bedanya nasi jagung yang ada di Madura dan yang ada di jeda apa bedanya bah ya mungkin ada perbedaan atau gimana adanya di Injil itu agak sedikit manis selain dari itu airnya mungkin ya kalau ada airnya itu rasanya enggak hambar sehingga dikali ada manis-manis apalagi sekarang-sekarang lagi musim jagung ya di kampung lagi habis panen di keringin langsung digiring itu rasanya itu benar-benar kayak makan jagung jadi manisnya keluar ya kalau disini agak hambar ya kalau kalau saya jurninya keluar kalau itu manisnya keluar oh iya kayak inilah yang konggol ya oh ini kasian ini apa namanya Rima Sofyan ini sama bunda Imel ini ketinggalan ya karena memang kita pagi-pagi banget dan ini jauh ya mereka kalau kemana ya oh Kak Saramoza mana katanya mau kesini tuh sekarang diculik terus ini pusing mas iya ini saya sampai Kak Haro enggak makan lagi teruhai aduh ya jangan nambang nanti lambung eh nambang nggak enggak nambang nambang masih di jalan nasi dagungnya mana nambang Aduh nambang nambang ini nasi ngami nambang putih nambang me nambang nambang nah sahabat semuanya saya milihnya nasi putih ya semuanya sudah jago nggak semuanya lebih kalau di kampung tengah lebih seneng kalau tahu ininya yang halus itu tuh sama semuanya ini apa namanya sambal terungnya nih baladoknya mercom banget jambung terus atau halusnya itu melokok-melokok apa melokok itu yang kayak sejenis jagung yang lembutnya ada benc macem enak melokok atau melokok itu habis nanti enak apa namanya itu ikan umit ikannya mau dikasih mana kalau ada di depan itu kalau suka ambil ya satu apa tuh jangan oh apa cuma ikan asin dikasih di sini kan potongan ikan tergede-gede kalau disana itu untuk orang sekampung gitu di sini ayam satu mungkin dimakan orang dua iya bu separoh ayam itu satu iya kalau orang kalau di sini bah orang-orang melihat ada kepala ayam langsung lari terdiri-diri nggak bakal yang mau makan kaki ayam bakal nggak bakal langsung nggak bakal makan nggak ada orang makan kaki sama kepala nggak ya dibuang kaki sama kepala itu bisa nyari kalau Indonesia kaki nggak salah apa pengguna ruang sayang kepalanya itu dikumpulkan iya tuh memang gitu orang-orang orang Indonesia itu benar kata Zahra untuk kita nggak lagi mengot kemarin itu ya untuk kita nggak mengot kayak waktu hari kemerdekaan itu kata Zahra nanti kita mengot kayak waktu itu coba klik berarti selesai nonton nonton dia benar jarak di zoom sama dia tapi untungnya kita imun-imun nggak amin-amin ya itu apa itu jagung tuh dikasih nasi jagung nah ini jagungnya beneran nih Kalau ini bisa, kalau ceruh habis disini, perutnya enggak, 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 enggak. Kita kayaknya kalau ada ambah ya, kita tambah awet muda ya. Kita ketawa kayaknya ini tampak kenceng ini ya Pak. Kalau saya sampai tiga bulannya disini, orang Madura itu masing-masing. Melihat saya. Bukan Mah Matrasat. Bukan. Begini. Ya cuma alhamdulillah berukah dari Allah. 15 hari. Kayaknya nanti kalau kita reoni rame-rame pergi ke Madura ya. Kapan itu terjadi? Apa kita bikin itunya? Itu rujak. Rujak mangga. Abis ini. Enak cuci mulutnya. Abis ini rujak. Rujak apa? Mangga. Kapan tengah- Asian.